Itu aja dulu di apa Reset ulang Masuk ke menu System Kita pilih reset configuration No default Ya Jadi untuk konfigurasi topologinya Kurang lebih seperti ini Jadi Jadi nanti Yang akan kita fungsikan Ether 2 Dan ether 3 Itu sebagai Master port Jadi masing-masing punya IP Yang berbeda Masihkan masih bisa lihat Share screen saya kan ya Oke Jadi topologinya yang akan kita bangun Jadi nanti disini ada wireless LAN Nah wireless LAN-nya nanti menggunakan Yang dari wireless mikrotik Jadi anggaplah ini yang hotspot ini Atau wifi biasa dulu ya Kita belum masuk ke baterai hotspot Jadi wifi-nya nanti Menggunakan wireless LAN mikrotik Jadi yang Kita kasih IP address itu IP ether 2 1 Kemudian IP untuk ether 3 Gitu ya Ether 3 nanti dikosongkan dulu Ininya apa IP-nya Untuk wireless nanti dilakukan bridge Oke Jadi step konfigurasinya seperti apa Ini saya coba Summary dulu ya Jadi langkah konfigurasinya Jadi yang pertama tadi Reset udah ya Reset udah Kemudian yang kedua Konfigurasi dasar dulu mas Konfigurasi dasar Dengan mode Atau teknik Default route ya Oke Jadi outputnya mikrotik Bisa terhubung ke Internet ya Mikrotik bisa Terhubung ke internet Itu aja dulu Nah jadi kalau misalnya mikrotik Sudah bisa terhubung ke internet Nanti kita lakukan Bridge ya Di LAN-nya Oke coba Masuk lagi ke Masuk lagi ke Sistem identiti Jadi masuk ke sistem identiti Dulu Nah ini untuk memberi nama router Nah ini kasih nama routernya Router kantor R kantor Oke selanjutnya Oke selanjutnya Memberi nama interface Jadi Ether 1 kasih nama internet Kemudian ether 2 nya LAN Kemudian ether 2 nya LAN nya Ether 3 nya hotspot mas Ether 3 nya hotspot Nah kemudian di menu interface kan WLAN nya itu non aktif ya Kita akan fungsikan Kita akan aktifkan Jadi itu pilih WLAN nya pilih Kemudian di aktifkan Nah itu Jadi Itu aktif Tapi itu belum kita konfigurasi ya Kita konfigurasi nanti Belakangan Yang penting di aktifkan dulu Nah langkah selanjutnya Kita Ini dulu apa Setting IP address dulu Masuk ke IP address Nah tambahkan untuk Interface yang ke WLAN nya ya Itu ke ether 1 Plus Itu kasih IP nya Sesuai dengan Subnet network nya Ya seperti itu Nah untuk yang LAN Dikosongkan dulu ya Yang LAN dikosongkan dulu Karena kita belum melakukan Bridge Jadi yang penting sekarang Mikrotik bisa terhubung Ke internet dulu IP address sudah Terus masuk ke IP DNS Nah seperti biasa Diisikan 88 844 Kalau remote request nya Di aktifkan Checklist Oke Kemudian satu lagi IP root Kita tambahkan Boot static nya Boot static nya Boot nya ke satu-satu ya Play oke Nah selanjutnya Cek Koneksi nya apakah sudah Terhubung ke internet Dari Dari Mikrotik nya ya Sudah bisa terhubung ke internet Nah sekarang kita Bikin dulu Bridge Jadi yang akan kita Bridge itu adalah Interface Ether 2 dan interface 2 dan interface WLAN Gitu yang akan kita Bridge itu Jadi WLAN itu nanti Mendapatkan IP yang sama Dengan Namanya Bridge lokal Jadi keperluannya Nanti untuk Wireless Sama LAN lokal Ya oke Nah yang dimasukkan Di menu port nya Adalah Ether 2 Sebentar Kalau Ether 2 Itu ke LAN Lebih baik Yang di Ininya Oh dipisahkan aja Mas Kalau LAN itu nanti Kaitannya dengan kabel ya Jangan LAN aja Jadi Ether 3 Sama Ya Ether 3 Berarti yang di Bridge nya mas Ether 3 Oke Sama WLAN ya Tambahkan lagi Sama yang WLAN WLAN 1 Ya itu Bridge lokalnya Oke Nah jadi Asumsinya kita akan Menggunakan Slash nya di Slash berapa ya Menganggap Usernya itu kan Banyak ya Jadi kita akan Buat Slash nya Slash 2 3 Jadi kita tambahkan Ada IP address Nah 192 168 Titik Berapa ya Di rank 100 lah 100.1 Slash 2 3 Nah Interface nya ke Bridge nya Play Nah karena disini Sistemnya adalah Ada hotspot Sama ada WLAN ya Jadi nanti Khusus untuk Simulasi kali ini Nanti kita bikin Dua Cara ya Jadi Jaringan hotspot Sama jaringan WLAN Nah Kita pakai jaringan Yang wifi Biasa dulu Jadi sekarang Kita ranahnya Tidak pakai hotspot dulu Pakai wifi Biasa Jadi kita set up Aja dulu IP DHCP server Biasa dulu Masuk ke IP DHCP server DHCP setup Nah Itunya diarahkan Ke bridge Lokal Oke Next Ya Nah Jadi itu IP nya Dari 102 Sampai 100 1254 Nah itu rank IP nya Jadi 512 Client Nanti yang bisa terhubung Dengan Dua interface tersebut Karena sengaja tadi Slash nya di Rank nya dibesarkan Gitu 23 Ya Jadi Slash 23 Jadi 512 Hoss Yang akan terhubung Oke next Nah setelah Bridge nya Jadi Kita akan Konfigurasi Dari sisi WLAN nya Dulu ya Karena kan Ini yang Jadi Wifi nya Di Di sini Oke Masuk ke Menu Tadi Interface Nah di WLAN nya Nanti Double Click WLAN nya Double Click Nah Kita Kasih Langsung Aja ya WLAN 1 Nggak usah Di Edit lagi Masuk ke Menu Wireless Nah di Sini yang Akan kita Setting itu Adalah Parameter Model nya Jadi Model Model nya Nanti Sebagai Bridge Artinya Akan Mendapatkan IP Dari Mikrotik Jadi Model nya Itu Kita pilih Bridge Kalau Station Itu Berarti kan Kebalikan Mikrotik Yang Mau menerima Sinyal Atau Menerima Koneksi Ini Kebalikan Jadi Mikrotik Nanti Yang menyebarkan Sinyalnya Klien Jadi Kita Pilih Model nya Pilih Coba Klik Itu Ada Pilihan HP Bridge Ya Jadi Itu Sebagai Access point Nantinya Wireless Lannya Nah Di Frekuensi Band Di sini Karena Kita Metodenya Menggunakan Standar Untuk Klien Terkoneksi Maka Kita Pilih BGN Oke Kemudian Untuk Channel Width Semakin Tinggi Channel Maka Memang Kualitas Frekuensi Itu Kemungkinan Interferensinya Lebih Tinggi Jadi Channel Width Kita Pakai Yang Standar 20 20 MHz Channel Width 20 Kemudian Frekuensinya Itu Kalau Kita Pilih Itu Nanti Di Channel 1 3 Dan 6 Jadi Kalau Channel 1 Coba Diklik Keluas Frekuensi Itu Diklik Diklik Dulu Itu Ada Beberapa Channel Ada 11 Channel Kita Gunakan Channel Yang Jadi Misalnya 1 1 Rumusnya 1 3 6 5 5 Dilewet Kalau Mau pakai Channel 1 Boleh Channel 3 Boleh Channel 6 Boleh Jadi Nanti Dilihat Yang Kosong Yang Mana Sementara Pakai Frekuensi Itu Aja Yang 1 Terus SSID Ganti Jadi Misalnya Wi-Fi Kantor Contoh Wi-Fi Kantor Nah Di security Profilenya Karena Kita Belum Isi password Belum buat Sementara Pakai Default Nanti Kita Edit Oke Kemudian Yang Lainnya Gak Usah Disetting Itu Aja Yang Paling Penting Parameter Yang Risi Isi Selanjutnya Oke Nah Itu Sudah Terus Kita Beri Password Sekarang Itunya Apa Wireless Masuk Ke Menu Wireless Sekarang Di menu Ada Di bawah Interface Ada Wireless Nah Itu Ada Security Profile Nah Kita Tambahkan Profile Baru Kita Buat Profile Baru Nah Itu Kasih Namanya Misalnya Wi-Fi Gitu Kasih Nama Namanya Wi-Fi Modelnya Pilih Yang Mode Password Yaitu Dynamic Key Nah Untuk Authentikasi Type-nya Itu Kita Pilih Yang Security WPA2 PSK Itu Untuk Keamanan Yang Lumayan Secure Nah Itu Baru Diisikan Password Wireless Research Kirinya Nah Itu Password-nya Mau Yang mudah Boleh 1-8 Boleh Ya Kalau Sudah Play Oke Nah Sekarang Kembali Lagi Ke OEV Interface-nya Di Edit Nah Itu WLAN-nya Di-edit Lagi Masuk Ke Double Klik WLAN-nya Kemudian Masuk Ke Security Profile Itu Dipilih Ke Wi-Fi Nah Itu ya Disettingan Cuman itu Aja Yang Dirubah Apply Oke Nah Jadi Sampai Tahap Di Sini Sebenarnya Ketika Ada Klien Mengakses Kejaringan Wi-Fi Kantor Tadi Otomatis Akan Mendapatkan IP Dengan Rank Nilai Adalah 101 Ya 102 103 104 Karena Modelnya Sudah Dilakukan Bridge Gitu ya Jadi Nanti Simulasi Kalau Kalau Di Itu Zoom pakai Ini ya Zoom pakai Kamera Handphone Atau kamera Ini mas Kamera Laptop Ini Laptop Nah Sekarang Gini aja Untuk Uji Cobanya Login Menggunakan HP aja Mas Eko Ada HP kan ya Nah Nah itu Coba Login Menggunakan SSID Yang tadi Yang telah diberikan Nah ini Nanti kita pilih SSID nya Di sini ya Nanti terlihat SSID nya Nanti Nama Itunya Nama Wifi nya Kan Kelihatan Nah Di sini Nama Wifi nya Berarti Ini Nah dari HP Coba Login Menggunakan Wifi Kantor Dengan Password 1 sampai 8 Nanti Untuk Monitoring Monitoring nya Bahwa ada Yang masuk Atau tidak Kita bisa Lihat Di Registration Nah nanti Registration Nah ini Sudah ada ya Nah ini Sudah connect Berarti Ini apa Mikrotik Terhubung Menggunakan Kantoran Terimaaces 3 Desirai Dubimiz Terima Entrbased Us Tuns Oh van Ya Tuna